Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Selama lagi kita kancutkan perjalanannya. Cerita masih berkancut dengan pertempuran di antara Xiaoyan melawan Dandaceng yang masih memanas. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus waspada dengan kekuatan spiritual yang dilesatkan oleh Dandaceng. Xiaoyan menyadari bahwa dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan pasti akan terjebak lagi oleh kekuatan jiwa milik Dandaceng. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan teknik pertarungan spiritual cakram penggiling jiwa. Dua buah gilingan besar berwarna hitam dan putih seketika muncul di atas kelapa Dandaceng. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar dicurahkan dan Xiaoyan lanjut mengeluarkan keterampilan pertarungan spiritual lainnya. Xiaoyan mengeluarkan teknik keterampilan pertarungan spiritual Cold Sky. Xiaoyan berniat untuk membentuk ruang ilusi demi menjebak Dandaceng di dalamnya. Tetapi pada saat ini Dandaceng hanya tersenyum dan mulai meledek ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki keterampilan pertarungan spiritual yang sangat kecil. Xiaoyan benar-benar berani menggunakan serangan ini kepada Dandaceng. Pada saat ini izinkan Dandaceng mengeluarkan teknik keterampilan pertarungan spiritual sesungguhnya. Dandaceng segera mengeluarkan teknik Zero Space yang dilesatkan ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan itu lingkungan di sekeliling Xiaoyan pada saat ini memadat membentuk sebuah lingkaran es. Xiaoyan benar-benar dikelilingi oleh dinding es dan perasaan dingin segera menyebar dengan cepat. Melihat hal tersebut dan Dandaceng pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa hari ini adalah kematian Xiaoyan. Di ruang 0 derajat dimensi milik Dandaceng ini, selama kekuatan spiritual Xiaoyan tidak sekuat kekuatan spiritual Dandaceng, Xiaoyan benar-benar tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih menggoda Dandaceng dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata agar tetua agung dari Pilpeles pada saat ini jangan khawatir. Apakah Dandaceng lupa pada saat sebelumnya keterampilan bertarung Dandaceng benar-benar sebuah sampah? Mendengar hal tersebut, Dandaceng tentu saja pada saat ini menjadi semakin marah. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu di dalam benaknya. Xiaoyan menyipitkan matanya dan bersama dengan itu tablet giyok segera muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tablet giyok ini adalah benda yang diberikan oleh Kaisar Xiaoyan dan di dalamnya terdapat tiga hal aneh yang tidak diketahui. Xiaoyan pada saat ini memiliki ide untuk menerobos kekuatan spiritualnya sendiri. Xiaoyan benar-benar mengabaikan Dandaceng dan pada saat ini memegang tablet giyok yang diberikan oleh Kaisar Xiaoyan. Pada akhirnya di tengah-tengah serangan dari Dandaceng, Xiaoyan segera menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam batu giyok. Di sisi lain pada saat ini sambil menyerang Dandaceng segera berteriak kepada Xiaoyan. Dandaceng berkata izinkan ia menunjukkan kepada Xiaoyan bagaimana perbedaan kekuatan spiritual di antara mereka. Tentu saja kekuatan spiritual tahap awal keadaan di tidak akan sebanding dengan kekuatan spiritual tahap akhir keadaan di. Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera menyadari bahwa kekuatan Dandaceng pada saat ini berada di tahap awal keadaan di. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya cahaya giyok pada saat ini segera melonjak. Cahaya giyok ini benar-benar membungkus tubuh Xiaoyan dan pada saat ini tampaknya Xiaoyan telah masuk ke dimensi lain. Setelah masuk Xiaoyan pada saat ini segera melihat ke sekeliling ruangan yang sangat besar. Banyak aura yang pada saat ini dipancarkan oleh masing-masing kelompok cahaya yang berada di hadapan Xiaoyan. Tempat ini benar-benar dipenuhi dengan kekuatan spiritual dan energinya benar-benar sangatlah lembut. Pada akhirnya dengan kegembiraan Xiaoyan segera meraih kelompok cahaya hantu putih yang berada di hadapannya. Bersamaan dengan itu kekuatan spiritual Xiaoyan langsung tersedot oleh sekelompok cahaya putih ini. Xiaoyan seketika menyadari tampaknya kesadaran spiritual dari roh hantu ini semuanya telah dihilangkan oleh kaisar Xiaoyan. Dengan begitu maka tingkat penyerapan dari roh hantu ini sepertinya tidak akan memakan waktu yang cukup banyak. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan ini tiba-tiba sebuah suara halus perlahan datang dari sosok ikan kecil berwarna-warni. Xiaoyan sedikit terkejut sebelum akhirnya menoleh ke arah sosok tersebut. Sosok tersebut segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan ini adalah tuannya. Kaisar Xiaoyan memerintahkannya untuk menunggu seseorang di sini. Ia juga mengatakan bahwa suatu hari akan datang seseorang yang akan menjadi tuan baru miliknya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya menganggu. Melihat ekspresi dari Xiaoyan ini sosok tersebut seolah-olah gembira dan berkata akhirnya ia memiliki tuan baru. Setelah itu ikan ini pun berkeliling di sekitar Xiaoyan sebelum akhirnya segera mencium kening di antara alis Xiaoyan. Segera kekuatan roh hantu yang agung mengalir ke Xiaoyan dengan gila-gilaan. Merasakan hal ini Xiaoyan pun berniat untuk melakukan senirah darah. Tetapi pada saat ini gambaran segera muncul di dalam benat Xiaoyan. Pemandangan pertempuran di luar pada saat ini muncul. Xiaoyan bisa melihat seluruh situasi dari pertempuran dan bahkan melihat sosoknya sendiri. Xiaoyan pun terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi di sini. Mengapa adegan pertempuran di luar pada saat ini muncul di benak Xiaoyan? Xiaoyan segera menyadari tampaknya hal ini memiliki pengaruh dengan ikan kecil berwarna-warni sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat gambaran yang berkembang di benaknya di mana Xiaoyan terjebak di ruang 0 dimensi milik dan dajang. Xiaoyan juga melihat Zhenzong, Fugui, Yinzhan, Huan, Zhenbo, Fan, dan tetua keempat King Yuan Tian. Begitu juga dengan Shaitu yang pada saat ini bertarung. Semua orang-orang dari Xiaomansian ini benar-benar terjerat dengan pertempuran melawan Raja Iblis di udara. Melihat pertempuran ini Xiaoyan segera menatap ke arah sosok berdarah yang digantung di langit. Xiaoyan menyusutkan matanya dan bergumam bahwa ini adalah Raja Boneka Iblis. Sungguh tidak terduga bahwa ini sebenarnya telah disempurnakan oleh Pilpeles. Bagaimana mungkin Pilpeles bisa menyempurnakan boneka yang memiliki kekuatan yang menakjubkan ini? Bersamaan dengan pemikiran keterkejutan Xiaoyan ini, kedua tanduk dari sosok tersebut bersinar terang. Tanduk Raja Iblis pada saat ini terjalin dengan guntur dan berubah menjadi kilatan petir yang membombardir ke arah Zhenzongfu dan yang lainnya. Zhenzongfu dan Guiyin pada saat ini mengerutkan kening dan segera mengelak. Tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan dari Raja Iblis benar-benar sangat cepat dan sosoknya segera muncul di belakang Zhenzongfu. Raja Boneka Iblis segera melesatkan telapak tangan dan pada saat ini segera menghantam punggung Zhenzongfu. Seketika Zhenzongfu pun meludahkan seteguk darah dan tubuhnya pada saat ini segera terhempas. Tak lama berselang setelah itu boneka Raja Iblis segera mulai menghilang kembali. Begitu sosoknya muncul pada saat ini ia berada di belakang Guiyin dan segera kembali melesatkan telapak tangannya. Telapak tangan ini dengan keras menghantam Guiyin hingga pada akhirnya Guiyin juga memuntahkan seteguk darah dan terhempas. Melihat pemandangan ini Xiaoyan benar-benar terkejut karena tidak menyangka kekuatan dari Raja Iblis ini sangatlah kuat. Baikkan orang terkuat di Xiaomansian yang merupakan puncak bintang 8 Dodi begitu juga dengan Guiyin pada saat ini tidak bisa menghadapinya. Bulu-bulu di tubuh Xiaoyan pada saat ini berdiri tegak karena Xiaoyan benar-benar tidak menduga hal ini. Bersamaan dengan itu gambaran di benak Xiaoyan perlahan-lahan menghilang. Ikan kecil berwarna-warni pun segera keluar dari dahi Xiaoyan dan pada saat ini berdendang dengan penuh semangat di sekitaran Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan yang dipenuhi dengan keheranan pun segera bertanya siapakah nama dari roh hantu tersebut. Roh hantu itu pun segera berkata bahwa ia memiliki nama roh iblis kekuatan supranatural. Mendengar nama ini pikiran Xiaoyan seketika langsung dipenuhi dengan raungan. Xiaoyan pernah mendengar nama ini sebelumnya dan Xiaoyan berpikir bahwa itu hanyalah sebuah legenda. Tanpa disadari pada saat ini peringkat roh hantu yang berada di antara lima besar ini benar-benar berada di hadapannya. Selain itu sesuai dengan namanya roh hantu ini juga memiliki kekuatan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan roh hantu lainnya. Hal itu dikarenakan kemampuan dari roh hantu ini sangat kuat untuk dapat meramal masa depan. Ia bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana mungkin kemampuan ini tidak menentang surga. Pada akhirnya Xiaoyan yang memikirkan adegan sebelumnya pada saat ini tidak bisa menunda waktu. Xiaoyan menyadari tampaknya apa yang baru saja Xiaoyan lihat adalah gambaran masa depan beberapa saat ke depan. Xiaoyan tampaknya harus segera menyerap roh iblis kekuatan supranatural ini. Xiaoyan akhirnya segera mengaktifkan seni roh darah di tubuhnya dan dengan penyerapan roh iblis kekuatan supranatural. Sumber energi kaisar di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini meningkat dengan cepat. Pada saat ini kekuatan tahap menengah bintang 8 dodi milik Xiaoyan juga telah sepenuhnya stabil. Oleh karena itu kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera melonjak. Selain itu mata Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba melebar dan ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Sebenarnya Xiaoyan benar-benar takjub karena Xiaoyan pada saat ini menemukan keterampilan bertarung spiritual. Setelah Xiaoyan banyak menyerap roh hantu ini adalah pertama kalinya roh hantu memiliki keterampilan bertarung spiritualnya sendiri. Akhirnya banyak informasi pada saat ini segera masuk ke kelapa Xiaoyan. Xiaoyan segera mengetahui keterampilan bertarung spiritual ini memiliki nama mata kekuatan spiritual. Bersamaan dengan Xiaoyan yang menyerap roh iblis kekuatan supranatural ini Xiaoyan juga mempelajari teknik baru yang ada di dalam pikirannya. Berdasarkan informasi yang Xiaoyan dapat roh hantu ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan. Tetapi persyaratan untuk melakukannya adalah kekuatan spiritual seseorang harus tinggi. Jika Xiaoyan ingin menggunakan keterampilan bertarung ini setidaknya Xiaoyan harus berada di peringkat menengah keadaan di. Meskipun Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan ini sebelum waktunya tetapi efeknya tentu saja tidak akan maksimal. Tetapi keterampilan bertarung ini juga akan melukai jiwa Xiaoyan jika Xiaoyan tidak memenuhi persyaratan. Selain itu ada banyak pantangan ketika Xiaoyan ingin menggunakan mata kekuatan supranatural atau mata gaib. Pada akhirnya banyak informasi segera dipelajari oleh Xiaoyan dan penyempurnaan ini pun dengan cepat berlalu. Pada akhirnya mata Xiaoyan segera terbuka dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan bergumam bahwa pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan akhirnya telah berada di tahap awal keadaan di. Oleh karena itu izinkan Xiaoyan mencoba seberapa kuat kekuatan spiritual di tahap awal keadaan di. Bersamaan dengan perkataan tersebut teratai hijau di samping Xiaoyan pada saat ini segera menghilang. Xiaoyan segera menyadari adanya kekuatan spiritual dari dandaceng yang masih mengejar ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tampak tidak tergesa-gesa karena Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual dandaceng sama dengan miliknya. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan bisa mengetahui kekuatan spiritual Xiaoyan lebih kuat jika dibandingkan dengan dandaceng. Hal itu dikarenakan Xiaoyan benar-benar menelan roh hantu yang merupakan tiga keajaiban aneh yang berada di dunia. Dibandingkan dengan dandaceng yang meningkatkan kekuatan spiritualnya secara sendiri. Tentu saja Xiaoyan pada saat ini memiliki nilai lebih seperti keterampilan yang dimiliki oleh roh hantu. Selain itu energi dari roh hantu ini adalah energi yang sangat murni. Dengan begitu kekuatan spiritual yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini jelas jauh lebih padat dan murni. Menyadari hal ini Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan keterampilan bertarung spiritual. Xiaoyan mengeluarkan teknik cakram penggiling jiwa diikuti dengan teknik cold sky. Xiaoyan menunjukkan dua keterampilan bertarung jiwa berturut-turut dan dinding es di sekitar Xiaoyan seketika runtuh perlahan. Bersamaan dengan itu kondisi pada saat ini benar-benar dibalik dengan dandaceng yang terjebak di dalam keterampilan bertarung spiritual milik Xiaoyan. Dandaceng pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Ia bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menghancurkan ruang nol dimensi milik dandaceng. Ia pun segera berteriak kepada Xiaoyan dengan marah. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar licik karena telah menjembunyikan kekuatannya di dalam pertempuran. Dan dandaceng pada saat ini benar-benar panik dan benar-benar tidak percaya karena serangannya telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan ingin mengklarifikasi mengenai hal ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini baru saja menembus ke tahap awal keadaan di. Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar tidak memiliki kekuatan yang tersembunyi sebelumnya. Menanggapi hal tersebut dandaceng pada saat ini justru semakin tercengang. Ini adalah kedua kalinya Xiaoyan benar-benar mengejutkan dandaceng di tengah-tengah pertempuran. Di tengah-tengah keheranannya ini dandaceng tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dan dandaceng menyadari bahwa pada saat ini ia benar-benar telah ditekan oleh Xiaoyan. Fikiran dandaceng merahung dan kesadarannya pada saat ini tiba-tiba menjadi kabur. Sementara itu Xiaoyan menyadari bahwa ia pada saat ini tidak bisa ragu-ragu lagi dan memutuskan untuk melancarkan jurus pamungkasnya. Pada akhirnya tangan kiri Xiaoyan segera terangkat dan pada saat yang bersamaan busur panah segera terbentuk. Setelah itu Xiaoyan menempelkan jempol dan telunjuk dari tangan kanannya dan api surgawi pada saat ini segera melonjak. Api surgawi segera membentuk panah api surgawi yang pada saat ini bersiap untuk dilesatkan ke arah dandaceng. Dan dandaceng benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung sementara Xiaoyan pada saat ini segera menarik busurnya. Xiaoyan pun segera berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat suci. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik panah teratai suci api surgawi. Pada akhirnya panah surgawi ini pun segera melesat ke arah dandaceng. Kecepatan dari serangan ini benar-benar sangat cepat dan dandaceng tentu saja tidak akan bisa menghindari hal ini. Pada akhirnya panah ini pun segera mendekati dandaceng dan Xiaoyan segera mengelan nafas lega. Namun tiba-tiba Xiaoyan kembali terkejut setelah melihat sosok merah yang tiba-tiba muncul di depan dandaceng. Panah Xiaoyan ini segera ditangkap oleh sosok berdarah ini tanpa kedegangan. Sosok ini tidak lain adalah boneka iblis darah yang telah melawan Xiaoyan sebelumnya. Tanpa diduga sosoknya pada saat ini muncul untuk memblokir pukulan fatal kepada dandaceng. Segera setelah itu kekuatan isap yang kuat segera menghancurkan teknik cold sky dan ruang jiwa yang dibentuk oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melihat ke segala arah dan mencari keberadaan dari dandaceng. Xiaoyan tidak menemukan keberadaan dandaceng bersamaan dengan ruang sekitar yang kembali ke keadaan sebelumnya. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat puluhan ribu prajurit yang sedang bertempur di bawah. Xiaoyan terus mencari-cari hingga pada akhirnya Xiaoyan menatap ke arah leluhur tua dari pil peles. Pada saat ini ia memegang dandaceng dengan satu tangan. Xiaoyan menyipitkan matanya dengan penuh amarah setelah melihat dandaceng yang pada saat ini terkulai. Dan dandaceng tampaknya pada saat ini benar-benar telah terjatuh pingsan dan benar-benar tidak mampu untuk melanjutkan pertempuran. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini segera memalingkan pandangannya ke arah boneka iblis darah. Pada saat ini Xiaoyan dapat melihat lubang yang menembus tubuh dari boneka iblis darah. Xiaoyan juga bisa merasakan vitalitas dari boneka ini pada saat ini perlahan-lahan makin mereduk. Namun Xiaoyan segera dikejutkan oleh sesuatu ketika Xiaoyan memandang ke arah wajah boneka ini. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah orang dari Xiao Mansion dan Xiaoyan pernah melihat sosoknya. Meskipun Xiaoyan tidak akrab dengan sosok ini tetapi Xiaoyan mengenali anak buahnya. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan pada saat ini amarah benar-benar memenuhi hati Xiaoyan. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan boneka itu pada saat ini segera ditarik masuk ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan bergumam bahwa ia akan membalas dendam dua kali lipat atas semua anggotanya. Sementara itu di sisi lain leluhur tua Pilpeles pada saat ini kembali membuka mulutnya. Ia memerintahkan raja boneka iblis pada saat ini untuk membunuh semua orang. Perkataan ini pun segera terdengar di telinga Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera menoleh. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini raja iblis pun segera bergerak menuju ke arah kelompok Xiaoyan. Sasarannya pada saat ini adalah Zhenzongfu dan Guiyin. Xiaoyan pada saat ini bisa melihat kedua tanduk boneka raja iblis bersinar dan mengeluarkan guntur yang saling terjalin. Adegan ini persis sama dengan apa yang dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Tentu saja Xiaoyan juga pada saat ini mengetahui apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Pada akhirnya Xiaoyan segera berteriak kepada Zhenzongfu dan Guiyin agar mereka cepat minggir. Baik Zhenzongfu dan Guiyin pada akhirnya terkejut dan mereka pada saat ini segera menghindar. Tetapi sebelum mereka bergegas cahaya listrik segera meledak membentuk ladang ranjau yang sangat besar. Mereka akhirnya tidak bisa mundur dari jangkauan ladang ranjau raja iblis. Zhenzongfu dan Guiyin pada akhirnya hanya bisa mengutuk dan semua ini benar-benar sesuai dengan apa yang Xiaoyan lihat sebelumnya. Setiap adegan ini persis sama dengan apa yang dilihat oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera berteriak. Xiaoyan meneriakan nama kaisar manusia agar berhati-hati di belakangnya. Mendengar hal ini Zhenzongfu juga terkejut dan pada saat yang bersamaan ia juga merasakan ada yang tidak beres. Ia pun segera menoleh dan benar saja pada saat ini boneka raja iblis muncul di depan Zhenzongfu. Boneka ini mengepalkan tinjunya yang pada saat ini benar-benar dilesatkan ke arah Zhenzongfu. Zhenzongfu pun segera mengambil tindakan pencegahan dengan melambaikan pedang putih miliknya. Ia segera membentuk perisai hingga pada akhirnya tinjun pun segera menghantam perisai. Bersamaan dengan itu Zhenzongfu pada akhirnya segera terhuyung-huyung mundur. Namun Xiaoyan merasa lega karena Zhenzongfu pada saat ini tidak terlalu terluka parah. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan segera menyadari serangan berikutnya dari raja iblis. Xiaoyan segera menoleh ke arah Guiyin dan pada saat ini Xiaoyan tidak tahu bagaimana memanggil Guiyin. Oleh karena itu Xiaoyan asal sebut ketika Xiaoyan berkata itu monster itu apa siapa lu namanya. Iya lu hati-hati di belakang lu. Mendengar hal tersebut Guiyin pada saat ini tampak tersinggung dan menoleh ke arah Xiaoyan. Tetapi Guiyin segera menyadari ada sosok yang datang dan Guiyin seketika menoleh. Guiyin tidak memiliki waktu untuk memikirkan Xiaoyan yang tidak mengenali sosoknya. Pada akhirnya Guiyin segera menatap ke arah boneka yang baru saja muncul dengan tinju di tangannya. Guiyin pada akhirnya segera melambaikan jubah lengannya dan pada saat ini mengeluarkan teknik 30 ribu spanduk jiwa. Bendera jiwa pada saat ini muncul di tangannya dan puluhan ribu jiwa mati meraung dalam sekejap. Mereka pada saat ini membentuk tameng untuk menghalangi tinju yang dilesatkan oleh raja iblis. Pada akhirnya benturan pun segera terjadi dan teknik yang dikeluarkan oleh Guiyin dapat dihancurkan dengan mudah. Tubuh Guiyin juga pada saat ini mundur perlahan tetapi ia tidak mengeluarkan seteguk darah. Melihat hal ini Xiaoyan benar-benar merasa sangat lega. Xiaoyan tidak menyangka bahwa semua yang ia lihat sebelumnya benar-benar akan terjadi pada saat ini. Sementara itu di sisi lain Guiyin pada saat ini mengutuk secara diam-diam. Ia berkata sungguh sial karena benda ini sangat sulit untuk dihadapi. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini sosok Zenzongfu pun segera menghampiri Guiyin. Zenzongfu segera berkata kepada Guiyin bahwa mereka sepertinya harus bekerja sama. Jika tidak maka mereka tentu saja tidak akan bisa berurusan dengan sosok ini. Menanggapi hal tersebut Guiyin pun menganggukan kelapanya sebelum akhirnya bertanya bagaimanakah cara mereka bekerja sama. Guiyin merasa bahwa sosok ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka berdua. Berdasarkan pengalaman Guiyin bahkan jika mereka berdua bergabung, tingkat kemenangan di pihak mereka sepertinya hanya ada 30%. Zenzongfu pun menganggukan kelapanya dan bergumam bahkan jika hanya ada 30% dari pertempuran. Semua ini benar-benar tidak bisa dihindarkan dan mereka benar-benar harus bertempur dengan seluruh kemampuan. Mereka pada saat ini benar-benar harus menjaga jarak dan mencari kesempatan untuk menemukan kelemahan sosok ini. Meskipun metode ini tampak sedikit pengecut, tetapi menurut Zenzongfu ini adalah cara terbaik untuk mengatasinya. Menanggapi hal tersebut Guiyin pun menganggukan kelapanya dan pada saat yang bersamaan, Raja Iblis darah pada saat ini benar-benar tidak membiarkan mereka mengatur nafas. Sosoknya pada saat ini segera bergegas dengan celpat menuju ke arah Zenzongfu dan Guiyin. Melihat hal tersebut, Zenzongfu pun segera menembakkan manik-manik es di tangannya. Manik-manik es ini pun langsung meledak di udara ketika bersentuhan dengan Raja Iblis. Pada saat ini seluruh kulit bagian luar dari Raja Iblis benar-benar telah beku. Pergerakannya juga pada saat ini benar-benar melambat hingga akhirnya sosoknya berhenti. Memanfaatkan hal ini, Zenzongfu dan Guiyin pada saat ini memutuskan untuk segera keluar. Mereka segera melesat menghindari zona listrik yang dibentuk oleh Raja Iblis. Setelah itu, Zenzongfu pada saat ini segera mengelah nafas lega dan menoleh ke arah Xiaoyan. Ia bertanya kepada Xiaoyan, dimanakah lagi sosok ini akan menyerang? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum malu dan menggaruh kelapanya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan hanya mengetahui langkahnya sampai di situ. Bersamaan dengan itu, di sisi lain Raja Boneka Iblis pada saat ini segera menggerakkan otot-ototnya yang kaku. Es yang menyelimuti tubuhnya pada saat ini segera dihancurkan dan sosoknya kembali menatap ke arah Zenzongfu dan Guiyin. Raja Iblis Darah ini benar-benar tidak membiarkan keduanya mengatur nafas. Sosoknya pada saat ini segera bergegas melesat ke arah Zenzongfu dan Guiyin. Pada akhirnya Zenzongfu dan Guiyin segera merumuskan cara untuk berhadapan dengan si monster. Kedua belah pihak pada saat ini benar-benar mengalami pertempuran yang sangat intens dengan banyak benturan yang terjadi. Boneka Raja Iblis ini benar-benar terus menyerang Zenzongfu dan Guiyin. Sementara itu Zenzongfu dan Guiyin pada saat ini hanya terus menghindar sambil mencari kesempatan untuk menyerang titik lemah si monster. Pertempuran yang intens pada saat ini benar-benar terjadi di antara kedua belah pihak. Tetapi pertempuran ini tidak berlangsung lama ketika Zenzongfu pada saat ini berhasil dibukul oleh Raja Iblis. Zenzongfu pada saat ini benar-benar memuntahkan seteguk darah dan sosoknya segera terbang mundur. Ia menstabilkan sosoknya sebelum akhirnya meminum pil pemulihan untuk meningkatkan kembali doki miliknya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Iblis darah kembali melesat ke arah Guiyin. Kecepatan dari makhluk ini benar-benar sangat luar binasa membuat Guiyin pada saat ini benar-benar tidak memprediksi arahnya. Pada akhirnya sosok ini pun sudah berada di dekat Guiyin dan ia segera melambaikan tangannya. Tinju besarnya pada saat ini segera kembali dilesatkan ke arah Guiyin dan Guiyin pada saat ini kembali mengeluarkan teknik pamungkasnya. Guiyin adalah pembunuh top dan ia merupakan orang dari klan monster. Oleh karena itu Guiyin pada saat ini memiliki pertahanan yang cukup baik. Terlebih lagi Guiyin juga telah menyerap banyak jiwa orang yang telah ia bunuh. Oleh karena itu pada saat ini dapat dikatakan ketahanan tubuh Guiyin akan cukup untuk berhadapan dengan boneka Raja Iblis. Namun meskipun begitu pada akhirnya di pertempuran ini Guiyin benar-benar terpojok. Guiyin benar-benar menderita luka hingga pada akhirnya tangan Guiyin pada saat ini dicengkram oleh Raja Iblis darah. Tangan Guiyin pada saat ini benar-benar dirobek dan putus. Darah berwarna biru kehijauan pada saat ini segera menetes bersamaan dengan Guiyin yang melarikan diri. Namun bersamaan dengan itu sosok dari boneka Raja Iblis pada saat ini sudah berada kembali di hadapan Guiyin. Boneka ini kembali melesatkan telapak tangannya dan pada saat ini menggenggam leher dari Guiyin. Pada saat ini Guiyin benar-benar merasakan krisis di antara hidup dan mati. Ia benar-benar tidak menyangka kekuatan dari boneka ini benar-benar di luar imajinasinya. Bahkan Guiyin yang dapat dikatakan merupakan salah satu doli bintang delapan terkuat pada saat ini benar-benar tidak bisa bertahan. Di sisi lain semua orang juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat tangan Guiyin yang terputus dan pada saat ini lehernya digenggam. Sementara itu boneka ini benar-benar tidak memberi nafas bagi Guiyin. Ia segera mengangkat tangan satunya dan pada saat ini cakar tajamnya benar-benar hendak dilesatkan ke arah Guiyin. Melihat hal ini Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar merasa sangat cemas. Namun Xiaoyan pada saat ini segera teringat keterampilan baru yang ia pelajari sebelumnya. Pada akhirnya Xiaoyan tanpa basa-basi segera mengangkat tangan kirinya dan busur seketika terbentuk. Setelah itu panah api segera terbentuk dan Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan panah api surgawi ini ke arah si monster. Kecepatan dari serangan Xiaoyan ini pada saat ini menjadi semakin cepat. Hal itu dikarenakan pada saat ini kekuatan roh hantu telah bertambah di tubuh Xiaoyan. Dengan begitu maka fondasi dari bintang delapan dodi tahap menengah Xiaoyan pada saat ini benar-benar stabil. Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah panah yang pada saat ini benar-benar menghantam kelapa dari Raja Iblis. Benturan dari api surgawi ini seketika benar-benar menyelimuti Raja Iblis. Debu akibat benturan pada saat ini benar-benar menyebar ke segala arah. Perlahan-lahan setelah debu menghilang pada saat ini sosok Xiaoyan begitu juga semua orang segera dikejutkan. Pada saat ini Guiyin benar-benar masih dicekik oleh tangan tajam dari Raja Iblis. Guiyin juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan daya tahan dari Raja Iblis ini. Guiyin pada akhirnya yakin bahwa pada saat ini ia benar-benar mengalami proses krisis hidup dan mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.